Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Kumpul Channel Sekarang kita akan membahas tentang sains Awal mula alam semesta dan bagaimana dia berproses Sebenarnya tema ini adalah tema yang agak susah Saya semalam sampai harus mengumpulkan 10 teori Kemudian saya susun-susun lagi Jadi baraya maksudnya begini Teori-teori yang akan saya paparkan itu sudah ada Sudah jelas teorinya bagaimana Tetapi tentang bagaimana itu disusun, dirangkai Itu sepenuhnya adalah saya yang melakukan susunannya Jadi ada kemungkinan nanti dalam teori ini menjadi salah Tapi apapun itu, kita akan simpulkan belakangan Baraya yang senang dengan sains Kita akan membahas bagaimana tentang kemungkinan Adanya campur tangan Tuhan dalam proses pembentukan alam semesta Ayo kita mulai Baraya begini, kita mulai dari proses pembentukan alam semesta Dulu proses pembentukan alam semesta itu ada dua teori besar Yang pertama adalah bahwa semesta ini statis Tapi kemudian ini adalah teori yang tidak bertahan lama, tidak populer Karena sejak relatifitas Einstein menyeruak Akhirnya teori yang lebih terkemuka itu adalah Big Bang Bahwa semesta ini terbentuk sejak 13 miliar tahun yang lalu Gara-gara sebuah ledakan besar Nah, tentang hal itunya sudah banyak diketahui bersama Dan sudah disepakati oleh sebagian besar ilmuwan Tetapi ada beberapa miskonsepsi di situ Di antaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Paul Davis Banyak orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Big Bang itu adalah Sebuah ledakan besar material di satu tempat Yang akhirnya menciptakan semesta alam Sebenarnya bukan begitu Baraya Sebenarnya teori Big Bang itu harus disesuaikan dengan teori relatifitas Einstein Karena teori Big Bang ini memang menjadi konsekuensi dari teori ini Jadi maksudnya, kalau Einstein mengatakan bahwa Kalau tidak ada materi maka tidak ada ruang dan waktu Maka kita harus mempertanyakan Kalau sebelum Big Bang itu tidak ada ruang dan waktu Yang meledaknya apa? Tentu saja bukan materi dan tentu saja bukan energi Jadi kesalahpahamannya di situ Lantas jika yang meledaknya itu bukan materi Jadi itu apa? Jadi bahan pelecut dari Big Bangnya itu apa? Nah inilah yang akhirnya memunculkan perdebatan hebat di antara para ilmuwan Sampai sekarang kita belum menyepakati tentang apakah yang sesungguhnya menciptakan Atau melecut terjadinya Big Bang Banyak ilmuwan yang berpendapat Misalkan bahwa Big Bang itu terjadi Gara-gara rengkuhan besar Jadi meledak Nanti kalau konsantainya sudah berhenti Sama seperti kita ngelempar batu Batu dilempar ke atas Sekuat tenaga kita lempar Nanti ada waktunya akan terhenti Dan sebalik lagi Jatuh gitu kan Nimpa kepala kita Begitu Nah anggaplah Big Bang itu seperti itu Jadi meledak Nanti menyusut lagi Ketika sudah gini Ledakan lagi terjadi Begitu siklus itu berulang terus-terusan Tapi ada masalah baru Bahwa diketahui bahwa alam semesta ini bukan hanya meluas Tetapi meluas dengan percepatan yang lebih dari sebelumnya Jadi gini Kalau saya ngelempar batu ke atas Dia sebelum berhenti dan balik lagi Dia akan melambat Baru balik lagi gitu kan Nah kenyataannya alam semesta ini ketika Mengembang seperti yang sekarang kita rasakan Itu bukannya melambat Tapi malah mencepat Malah jadi makin cepat Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi Tentang dark energy Kenapa disebut sebagai dark energy Karena dia adalah energi Yang diketahui keberadaannya Tapi kita tidak pernah bisa menjelaskannya Dan faktanya adalah Lebih dari setengah energi Yang kita kenal di seluruh semesta Yang bergerak Itu justru adalah Energi gelap Jadi bisa disimpulkan juga dalam hal ini Adalah bahwa dalam fisika Yang paling esensial adalah Metafisika Jadi rengkuhan sebagai awal mula Big Bang Itu dalam konteks ini Mungkin akan harus diabaikan Nah tapi jadi muncul masalah lagi Kalau itu berarti harus diabaikan Berarti apa yang menjadi mula-mula terjadinya ledakan itu Saya Nah ini spekulasi saya pribadi ya Baraya ya Jadi jangan anggap serius Saya berpikir Big Bang itu Jangan-jangan adalah lubang putih Apa maksudnya lubang putih? Pelawan dari lubang hitam Jadi begini Baraya Kita harus pahami dulu lubang hitam Lubang hitam itu terbentuk Gara-gara ada sebuah bintang Yang minimal 3 kali lipat lebih besar Masanya daripada matahari Itu kehabisan bahan bakarnya Dia kolaps Kemudian seluruh materinya itu Termampatkan gara-gara keruntuhan gravitasi ke tengah Maksudnya begini Baraya Tubuh Baraya itu Dan tubuh saya Dan tubuh semesta itu Sebenarnya 99,999% itu Ruang hampa alias kosong Jadi kita itu koropos Kayak kerupuk Jadi maksud saya adalah Kalau seandainya matahari itu Dimampatkan semampat-mampatnya Itu ukurannya jadi segede gini Baraya Kecil banget Kalau dia tidak memiliki ruang hampa sama sekali Dimampatkan Nah inilah yang dimaksud dengan lubang hitam Jadi lubang hitam itu adalah kondisi ketika materi Dalam hal ini bintang yang tadi segede gaban itu Kehilangan daya elektron protonnya Sudah benar-benar tidak berlaku lagi Mampat total sepenuhnya Sehingga menjadi sangat kecil Yang namanya disebut sebagai singularitas Karena dia menjadi sedemikian kuat dan padat Maka gravitasinya juga luar biasa hebat Dia akan menelan segala benda yang ada di sekelilingnya Termasuk juga cahaya Kalau cahaya sudah bisa ditelan ke sana Dampaknya adalah Waktu pun di sana tidak lagi berlaku Kalau waktunya tidak berlaku Maka ruangan juga di sana tidak ada Berarti Alam semesta ini Ujungnya bukan ada jauh di luar sana Tapi ada di tengah lubang hitam Yang namanya singularitas Karena di sana ruang dan waktu Sudah tidak benar-benar ada Atau ada Tetapi tidak dalam mekanisme fisika Yang kita pahami sekarang Jadi balik lagi ke kesimpulan saya tadi Bahwa dalam fisika yang paling besar bergeraknya itu adalah yang metafisika Yang gaib Karena inti dari lubang hitam itu sampai sekarang kita tidak pernah tahu Semuanya masih spekulasi Tidak ada satupun perhitungan fisika Yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di tengah lubang hitam itu Nah lebih sialnya lagi adalah Bahwa lubang hitam itu menyerap segala sesuatu Dan dari serapan itu Dia menambah masanya Maka lubang hitam itu Ada yang kecil segede matahari Misal Atau lebih besar dari itu Bahkan lubang hitam supermasif itu Bisa jauh lebih besar Daripada tata surya kita Jadi benar-benar gede Lebih sial lagi apa Baraya? Lebih sialnya adalah Di galaksi kita Ada sekitar 10 ribu lubang hitam Jadi kalau Baraya kapan-kapan mau main ke lubang hitam Gampang kok ada sekitar 10 ribu Jadi kalau Baraya nyungsep di sana Ga akan balik lagi Katanya ga akan balik lagi Nah muncul pertanyaan baru Kalau sudah dihisap sama lubang hitam Apa yang terjadi di sana? Hawking menyebut bahwa Segala reaksi yang terjadi di alam semesta ini Pasti akan menghasilkan jejak Walaupun sudah mengubah strukturnya Misal begini HP saya dibakar Pakai api Ini berubah kan bentuknya kan Jadi abu Misalkan jadi jelaga Nah si abu ini Tetap akan menunjukkan Identitas Bentuk sebelumnya Yaitu HP Begitu Nah segala sesuatu di semesta itu Begitu Kecuali lubang hitam Kalau sudah masuk ke sana Maka tidak akan ada informasi Yang bisa bertahan Seandainya Lubang hitam itu pun EE gitu Lubang hitam itu pun Mengeluarkan Apa gitu Jadi kan dia makan terus Nah kita sebutnya EE-nya aja lah ya Nah lubang hitam itu Kalau EE-nya itu apa Itu tidak akan bisa Menunjukkan identitas Dari apa yang pernah Dihisap sebelumnya Hawking juga memikirkan hal ini Sehingga pada tahun 1973 Dia sampai datang ke Rusia Tidak sengaja sih datang ke sana Tapi akhirnya ngobrol dengan Seorang ilmuwan di sana Dan akhirnya memunculkan Sebuah gagasan baru Yang diterbitkan bukunya Tahun 1974 Bukunya sudah diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Dan Baraya bisa baca bukunya Disitu dijelaskan bahwa Setelah saya ngobrol dengan Pak ini Akhirnya saya mengambil kesimpulan Bahwa lubang hitam itu Tetap mengeluarkan residu Dalam bentuk lain Yang sama sekali berbeda Tapi yang jelas Lubang hitam itu Makanya kemarin Tahun berapa ya Kemarin pokoknya mah Itu ditemukan Sesuatu yang mengejutkan Yaitu lubang hitam Yang dilihat-lihat Ternyata menyusut Dengan sangat drastis Dan ini menghasilkan Sebuah pertanyaan besar baru Kalau lubang hitam berarti Kehabisan masanya Berarti selama ini Dikemanain itu si masanya Apakah dia Dalam bentuk yang lain itu Kan belum ada juga jelas Itu keluarnya lewat mana dan di mana Nah disinilah akhirnya Para ilmuwan menganggap Bahwa adanya lubang putih Jadi lubang putih itu Bukan sebuah materi Yang bisa dilihat Bahkan sampai detik ini Belum ditemukan Lubang putih itu Hanya persamaan matematis Untuk menjelaskan Tentang lubang hitam Sama seperti Dulu Lubang hitam itu Hanya perhitungan matematis Para ilmuwan tidak bisa melihatnya Para ilmuwan baru bisa menemukan Lubang hitam Dan akhirnya melihat Itu baru kemarin-kemarin Tetapi Persamaan matematisnya Sudah jauh sebelumnya Nah sekarang kita ke lubang putih Lubang putih itu Persamaan matematis Yang belum ketemu Wujudnya apa Dan karena itu Maksud putih juga Sebenarnya bukan karena Warnanya putih Tapi Lawan dari lubang hitam Jadi baraya begini Kalau lubang hitam itu Dianggap sebagai Menyekisap segala sesuatu Kedalam tubuhnya Maka lubang putih itu Menyemburkan segala sesuatu Dari tubuhnya Kalau lubang hitam itu Menghisap sedemikian kuat Bahkan cahaya pun Tidak bisa lolos darinya Maka lubang putih Menolak segala materi Dan segala cahaya Yang mendekatinya Apapun itu Makanya lubang hitam Tidak bisa dilihat Gara-gara dia menghisap Cahaya Maka lubang putih Tidak bisa dilihat Gara-gara dia Menyemburkan cahaya Atau dia Membalikkan cahaya Jadi gak bisa kelihatan Jadi kalau baraya senang sama Naruto Itu Chibaku Tensei-nya memang ada Tapi Shinra Tensei-nya juga ada Nah oke Sekarang kita balik lagi Ke rumusan yang pertama tadi itu Kalau Big Bang itu adalah Sebuah ledakan Yang menolak Segala sesuatu materi Dari sesuatu yang Tidak pernah ketahuan Dimana itu Dan apa itu Maka Kalau kita hubungkan Dengan fenomena lubang hitam Dan lubang putih ini Bisakah Nah ini spekulasi saya pribadi ya Bisakah kita mengambil kesimpulan Bahwa Big Bang itu adalah Lubang putih Yang muncul Karena Ada proses sebelumnya Yang menghisap Kemudian Si lubang putih itu muncul Di dunia antar-berantar Pecedor Jelegur Seperti itu Ya mungkin saja Kita tidak tahu Memang sih ada teori Bahwa lubang putih itu Adalah Energi gelap Yang kita kenal sekarang Jadi Ada energi Sejumlah besar energi Lebih besar daripada Energi yang kita ketahui Tapi dia mendorong Bukannya menarik Levitasi gitu ya Itu memang ada Tapi kita fokus Lubang putih itu Kita fokus dulu kesini Bahwa lubang putih itu Adalah Big Bang Nah Kalau lubang putih itu Adalah Big Bang Dan dia muncul Karena sebelumnya Ada mekanisme Seperti lubang hitam Yang menghisap Segala sesuatu Itu artinya Sebelum semesta ini terbentuk Ada semesta lain Atau Lubang putih itu Adalah Segala sesuatu Yang dihisap oleh Lubang hitam Yang sekarang Karena dia sudah Memasuki ruang Yang tidak kenal Dengan waktu Dan tidak kenal Dengan ruang Bahkan tidak kenal Dengan materi Maka dia bisa muncul Di awal Jadi menghisapnya sekarang Lubang hitam Tapi munculnya di awal Ya mungkin aja Kondisinya seperti itu Tapi bisa juga Ini menunjukkan Bahwa adanya Paralel universe Atau Multiverse Atau multiversum Atau bahwa Semesta ini Bukan satu Tapi jamak Hugh Everett Juga pernah berpikir Tentang hal ini Dan akhirnya Setelah puluhan tahun Berpikir Akhirnya dia Menggagas bahwa Multiverse ini Memang benar-benar ada Tidak mungkin Semesta ini Satu Karena dia Pernah membayangkan Tentang pertanyaan Yang pernah dikeluarkan Oleh Södinger Tentang Yang kita kenal Biasanya dalam dunia fisika Itu Södinger cat Kucing Södinger Jadi Maksudnya ada sebuah simulasi Dalam otak doang Kalau seandainya Si kucing disimpan Dalam sebuah ruang baja Kemudian disitu ada radioaktif Yang siap Keluar Gitu Ada reaksi disitu Nah apakah si kucing itu mati Atau enggak Nah pertanyaan ini Akhirnya membuka jalan Bagi Everett Untuk berpikir Bahwa semesta ini Tidak mungkin satu Karena ada begitu banyak Kemungkinan Yang niscaya Jadi akhirnya si Everett Itu berpikir Kalau saya Sekarang nih Saya guru gembul Lagi ngobrol Seperti ini Maka ada dua Kemungkinan Kemungkinan pertama adalah Saya ngobrol Gini bla 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 Kemungkinan kedua Saya kena serangan jantung Misalkan Dan akhirnya saya mati Di tempat ini juga Waktu bikin video ini Nah Maka di semesta itu Di alam semesta yang ini Dua-duanya terjadi Tetapi dua-duanya langsung Terpisah dalam Dimensi yang berbeda Maksud dimensi yang berbeda Akhirnya semestanya Juga bisa Maka teori multiversum Ini berarti Bahwa Semesta ini Bercabang Setiap ada Kemungkinan Jadi Baraya nonton video ini Ada yang sampai akhir Ada yang berhenti Gara-gara iklan Ada yang berhenti Gara-gara males Ngedengerin orang ngomong Gak jelas gitu Siapa dia Nah Itu maka tiga-tiganya Akan mewujud Dead-de-de-de-de Gitu Si semesta ini berwujud Kata Everett Tidak mungkin tidak Ini adalah satu-satunya Kemungkinan Dan kalau multiversum Ini akhirnya diakui Maka kita harus Menganggap bahwa Semesta ini Sebenarnya Bukan berada Dalam sebuah Mekanisme fisika Tetapi ada dalam Sebuah mekanisme Metrix Bahwa kita ini Sebenarnya Bukan hidup di alam ini Tapi kita hidup Di dunia data Kita semua Ini adalah data Simulasi Metrik Karena Lebih mudah Untuk menggandakan File Daripada Menggandakan Benda nyata Benar kan Nah Kalau si dunia ini Ternyata adalah data Yang bisa di copy Seenaknya Dan akhirnya terpecah Belah Jadi segitu banyak Enaknya itu Maka Berarti Memang ada orang Yang nyimpen data itu Bahwa semesta ini Bukan dalam bentuk Fisika Tapi dalam bentuk data Yang tidak berbatas Itu menunjukkan Bahwa ada Orang Ada pihak Ada mereka Ada dia Yang menciptakan semesta Kemudian menjalankan Proses ini Dan kalau dia mau Mematikan Atau menghapus data itu Pendapat ini Bukan hanya saya Yang mengatakan Seperti yang saya bilang tadi Ini adalah teori Dari para ilmuwan Jadi misalkan Reyes Atau Bortem Itu menyebut bahwa Jangan-jangan kita memang Ada dalam sebuah simulasi Tapi Kemudian Akhirnya muncul lagi Sebuah pertanyaan Dan ini pertanyaan Dari Davis Paul Davis Yang tadi di awal Kita pernah singgung sedikit Pertanyaan dia itu adalah Kenapa Semesta itu Begitu ramah Terhadap kehidupan Jadi Baraya Maksudnya begini Semesta ini Memang seakan-akan Ditakdirkan Untuk menciptakan Benda hidup Bagaimana ceritanya Gini Tubuh saya Ini adalah Basisnya Karbon Tubuh Baraya Dan hampir semua Yang ada di Semesta yang hidup Itu adalah Karbon Jadi Saya pernah jelaskan Di awal-awal Waktu saya pertama kali Bikin video Waktu masih jelek Kita ya Di episode 6 Saya jelasin Misal begini Zona Goldilocks itu aneh Karena ada sebuah zona Yang layak hidup Untuk kehidupan Berbasis karbon Kita adalah karbon Dari kebetulan itu aja Sudah cukup aneh Tapi kebetulan yang lebih aneh Dalam hal ini Adalah bahwa Karbon itu Tidak terbentuk Sejak awal Terciptanya Semesta Tapi karbon itu Terbentuk dari Residu Atau hasil Dari pembakaran Di inti bintang Reaksi nuklir Yang akhirnya Menghasilkan karbon Itu adalah Sangat rumit Meleset sedikit saja Itu sudah mustahil Apalagi Kalau sudah jadi karbon Dan kemudian Membentuk yang lain Itu Kemungkinannya Satu berbanding 50 juta mungkin Kemungkinan Kecil sekali Untuk Menghasilkan yang Seperti ini Nah Tetapi Si Paul Davis itu Berfikir Kenyataannya adalah Kehidupan di Semesta ini Tercipta dengan Begitu mudahnya Jadi Balik lagi ke Bank data tadi Bahwa bank data itu Ada yang Menjalankannya Jangan-jangan Kita adalah Simulasi komputer Dan Walaupun mekanisme Untuk menciptakan Karbon ini Demikian Susahnya terjadi Secara alaminya Tapi Ini bisa tercipta Gara-gara Campur tangan Dia Begitu Jadi Akhir dari Kesimpulan Paul Davis Itu adalah Bahwa Semesta ini Memang ada Campur tangan Dari satu pihak Tidak harus disebut Bahwa pihak yang Dimaksud itu Tuhan Bisa aja Dia adalah Simulator game Dan kita adalah Bagian kecil Dari circuit game Itu kan Gak tahu Yang jelas Bahwa semesta ini Tercipta Bukan karena Sebuah kebetulan Tapi karena Ada yang Merekayasanya Makanya ada Ilmuwan yang Mengatakan Bahwa terciptanya Kehidupan Di alam semesta ini Ini adalah Sebuah Konspirasi Dari Sesuatu Yang telah Merancangnya Siapa itu Kita tidak tahu Orang agamawan Mungkin menyebutnya Tuhan Lalu si Paul Davis ini Bikin Semacam Kelakar Becandaan Tapi becandaannya Bikin serius Dan panik Jadi kalau Semesta ini Terbentuknya Sudah ketahuan Seperti itu Lalu bagaimana Endingnya Kan Ending dari Alam semesta ini Setidaknya Kita temukan Dalam tiga Teori besar Atau tiga Skenario besar Yang pertama Adalah yang tadi Runtuhan besar Kalau sudah Meledak Dem Nanti balik lagi Zep Gitu lagi Keruntuhan besar Kita jadi Mampet lagi Ke inti Pusatnya Gitu Hancur udah Itu yang pertama Kemungkinan yang kedua Koyakan besar Dem Mengembang terus Kayak balon Nah suatu kali Balon-balon itu Akan pecah Kalau sudah Tidak bisa menahan Kembangan ini lagi Jadi semesta ini Pecah Itu akhir Akhir dari Skenario kedua Skenario ketiga adalah Meledak Dem Tidak koyak Tapi terus aja Mengembang Sampai akhirnya Satu planet Dengan Bintangnya Akan berkembang Terlalu jauh Sehingga menghasilkan Kebekuan besar Segala sesuatu Menjadi beku Karena Satu materi Dengan materi Yang lain Jaraknya menjadi Sangat berjauhan Kita Tidak pernah tahu Bagaimana akhirnya Skenarionya begitu Tetapi Paul Davis Sendiri berpikir Skenarionya lain Skenarionya adalah Karena kita Sudah ketahuan Mengetahui simulator kita Jadi Kita diciptakan nih Sama sesuatu itu Entah apa ya Nah Kita Dengan teori fisika Karena semakin lama Teori fisika itu Semakin menggunung Katanya Bukti bahwa kita ini Diciptakan gitu Kata Paul Davis itu Maka Si simulator kita itu Atau sesuatu yang Menciptakan kita itu Geram sama kita Karena kita mengetahui dia Karena kita Mengetahui bahwa kita Adalah palsu Maka Si simulator kita itu Menghapus kita Pencet delete Delete Kita mati semuanya Kata dia Jadi Akhir dari semesta itu Bukan Rengkuhan besar Bukan sayatan besar Kayakan besar Bukan kebekuan besar Tapi Karena si Anggaplah Tuhan Mengetahui bahwa Kita sudah mengetahui dia Maka dia bosan sama kita Jadi dia Pencet delete Untuk menghapus Semua data kita Maka otomatis Semua kita langsung hilang Karena datanya hilang Ya serem juga ya Tapi Ya apapun yang terjadi Di luar sana Kita tidak pernah tahu Dan apapun yang terjadi Di masa depan Kita juga belum tahu Ini sekedar Sebuah gambaran Tentang bagaimana Sains Berusaha sekuatan agak Untuk menemukan Hakikat kehidupan Tapi ingat Banyak orang di dunia ini Yang berpikir Semua ini sudah dijelaskan Dalam kitab suci Gak usah lagi Berpikir terlalu berat Nah itu orang-orang Yang miskin pikir ya Kitab suci itu Menyuruh kita Untuk berpikir Kitab suci itu Hanya menunjukkan Kepada kita Sains Tanda-tanda Kitab suci itu Bukan menunjukkan Ilmu pengetahuan Tapi merangsang kita Untuk berpengetahuan Oke itu saja Terima kasih karena sudah Menyaksikan Tonton episode saya yang lain Saya Guru Gembo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!